Intro Ketua Majelis Pengurus Pusat Itzmi, Jimli Asyidiki dalam sambutan menyatakan bahwa keislaman, kecendia kawanan dan keindonesiaan menjadi modal Itzmi dalam memberikan sumbangsi bagi pembangunan. Jimli juga menyatakan bahwa ada kebutuhan nyata Indonesia ini untuk menghidupkan kaum cendia kawan yaitu agar kebebasan dalam reformasi terus diperkuat dengan norma. Jimli menyoroti pasar bebas tidak hanya dalam ekonomi, namun juga dalam politik. Jimli menekankan kebebasan harus dibaringi dengan norma. Jimli juga menyoroti kerusakan lingkungan sembari menekankan pentingnya Green Constitution atau konstitusi hijau. Memang kita punya tangan jauh besar sebab itu menghidupkan, menggerakkan kembali legasi dari kaum intelektual muslim di Indonesia. yang membuat perubahan negara bukan hanya pejabat negara, namun juga dunia usaha dan civil society atau masyarakat madani. Tim Liputan, Jambi 28 TV menggabarkan.